Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat selamat berjumpa kembali Pada perjumpaan kita kali ini kita mencoba melihat Mencermati situasi kondisi Dimana pada saat ini di tempat kita sudah memasuki musim kemarau Namun dua hari yang lalu sampai dengan saat ini Sudah terjadi turun hujan Ya jelas sekali perubahan yang sangat drastis dari musim kemarau Kemudian tiba-tiba hujan Dan hal ini tentunya berdampak pada peternakan burung Yang ada di tempat kita Dampaknya tidak saja pada indukan tetapi juga dapat terjadi pada pinjikan Ataupun juga indukan yang sedang mengerami Dampaknya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama Namun tentunya sebelum kita melihat satu persatu Kita lihat kondisi secara umum terlebih dahulu Kalau kita perhatikan Memang dari sekian banyak ada beberapa pasang indukan yang sepertinya tidak pit ya sahabat Karena memang udaranya cukup dingin Ditambah lagi dengan hujan tentunya Tambah lebih dingin lagi Yuk kita lihat saja kondisinya secara umum Terima kasih telah menonton! Yang pertama coba kita lihat dan perhatikan untuk pasangan indukan burung perkutut Cemani Majapahit ini Yang sebelah kiri kita Yang sebelah kiri kita itu sepertinya tidak sehat betul Dan kita dapat lihat pada bulu-bulunya Sepertinya memang cukup dingin Kemudian juga dapat kita lihat di tempat karantina Atau tempat penangkaran pihikan ini Ada sebagian yang memang kondisinya tidak sehat Betul ya sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kita lihat juga ini pada indukan yang memang sudah cukup parah Dengan kategori seperti itu Kita lakukan pengkarantinaan Ataupun pemisahan dari pasangannya Tentunya agar tidak menulari daripada pasangannya Dan tindakan semacam ini Kita berikan perawatan khusus baik Kita lakukan penjemuran dan juga pengobatan Agar dapat pulih kembali kondisinya Ya dapat kami gambarkan juga Ini cukup lumayan banyak Kita kumpulkan telur-telur Daripada burung perkutut yang sudah di erami Namun tidak menetas Karena adanya cuaca yang cukup dingin Sehingga indukan cepat keluar Kita kembali lagi ke indukan yang telah kita lakukan perawatan khusus Coba kita taruh di luar kondisinya Yang memang seperti ini Ini boleh dibilang mungkin sudah akut Ataupun sudah komplikasi Ini biasanya cacingan Juga kelumpuhan Jadi sudah double Dan kita harus ekstra lebih Untuk memperhatikan Ataupun menyelamatkan dari indukan-indukan ini Agar dapat pulih kembali Terima kasih telah menonton! Kita coba lihat lebih dekat lagi ya sahabat Nah seperti inilah kondisinya Ini untuk badannya sudah kurus sekali Kemudian juga mengalami sedikit kelumpuhan Dan kalau sudah akut seperti ini Memang akan sulit sekali untuk disembuhkan Ini indukan yang sudah produk ya Akutnya sudah bertelur Dan sudah menghasilkan piyikan Namun tiba-tiba Mengalami sakit seperti ini Kemudian yang ini juga Ini masih remaja Kondisinya juga sama ya Kondisinya juga sama Agak kurus Kemudian sedikit lumpuh Dan ini juga sebenarnya Sudah akan produk Tapi mengalami semacam ini ya sahabat Nah kondisinya memang seperti itu Perlu perawatan khusus Baiklah sahabat Ini saja terlebih dahulu Yang dapat kami bagikan Di kesempatan kali ini Dan kena ucapkan terima kasih Kami akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh